Sebuah data yang dikeluarkan oleh Kalau gak salah kementerian pendidikan Atau bukan ya Tapi ada, saya lupa saya baca di kompas Tapi intinya adalah Sekitar 10% anak di Indonesia Itu terindikasi mengalami disleksia Waktu kecil Jadi dia kesulitan untuk membaca huruf-huruf Dan kesulitan untuk mengenali angka-angka Nah, guru-guru Semua disini atau kebanyakan disini guru Pasti waktu di kampusnya Belum pernah diajarin apa itu disleksia Faktanya sekitar 10% anak di sekolah Mengalami disleksia Akhirnya apa? Ketika si anak-anak itu belajar Kemudian si guru-guru menyampaikan materi Tapi si anak-anak akhirnya gagal lagi Gagal lagi, gagal lagi Si guru mengatakan Saya mohon maaf ya Ini mah guru yang di jaman dulu gitu ya Di negeri yang seberang Guru-guru itu akhirnya mengatakan apa? Ya ada kamu mah bodoh Ya ada kamu mah gini Akhirnya apa? Si anak-anak yang sebenarnya kerdas itu Mengidentifikasi bahwa dirinya bodoh Dan nakal dan kurang belajar Dan kurang serius dan sebagainya Karena identifikasi anak itu terjadi sejak awal Sejak dini Maka sampai besar dia menyatakan dirinya Bahwa dirinya itu bodoh Ya ada saya emang bodoh Ada saya emang gak ngerti Dia Dan akhirnya apa? Di masa depan Akhirnya Karirnya Hidupnya Hancur Terkacau Gara-gara identifikasi awal Bahwa dirinya itu bodoh Padahal bukan itu Padahal sebenarnya dia mengalami disleksia Cuman gurunya gak tahu Kenapa gurunya gak tahu? Karena guru tidak pernah disiapkan Untuk menjadi guru ketika dia kuliah Di jurusan keguruan Balik lagi ke masalah yang itu Guru-guru diajarin administrasi Yang ketika dia lulus sebagai mahasiswa Lulus jadi guru Administrasi itu sudah tidak diperlukan Karena kurikulum ganti Jadi kalau misalkan tadi Apa sih? Jadi lupa pertanyaannya Bagaimana bisa mengajarkan kompetensi Dan bukan hanya sebagai konten Bagaimana caranya bisa mengajarkan kompetensi Dan bukan konten Fokusnya itu adalah Guru yang baik itu adalah guru yang kenal Dengan siswa-siswanya Guru yang tahu Oh si anak ini ternyata yang tadi itu Ternyata si anak ini disleksia Atau si anak ini ternyata mengalami Masalah sosial tertentu Oh si anak ini baik dan sebagainya Sayangnya kita itu Kalau misalkan Dapet apa ini Psikotest Psikotest itu biasanya hanya untuk Anak dan orang tuanya Padahal itu penting untuk referensi guru Oh si anak itu karakternya begini Kalau misalkan dia jago nyanyi Jago musik Yaudah ayo kita main di ranah Yang berhubungan dengan musik-musik ini Saya pernah ketemu sama anak Yang di kampung Yang nakal luar biasa Yang suka ngeganggu temennya Saya datang ke situ Satu kelas 50 siswa Di desa Kurang dua itu tadi Dan dia duduk paling belakang Paling ganggu temennya Paling jelek-jelekin dia Eh paling ngejelek-jelekin temennya Lalu yang saya lakukan apa Nanti PR buat kalian itu adalah Bikin satu paragraf Tentang kehidupan kalian Padahal saya sebenarnya Pengen tau aja Karakter setiap anak kayak gimana Dan akhirnya Pas dikumpulkan Saya tau bahwa Dia tuh sebenarnya adalah Anak yang Setelah sekolah Setelah pulang sekolah Dia disuruh kerja Ngangon kebo Sama orang tua Dan tetangga-tetangganya Jadi dia bekerja Untuk Ngasuh kebo E-e-nya dibersihin Apa segala rupa Dan lain-lain Harusnya dia main Harusnya dia main Tapi dia tertekan pada waktu itu Karena harus kerja Makanya Pas ujian berikutnya Saya adain tes selisan Cung nanti dapet nilai ya Soal-soal itu Disesuaikan dengan pertanyaan Dengan anak tadi Sehingga Soal tertentu spesifik Hanya bisa dijawab oleh anak tertentu Kurang lebihnya begitu Tapi mereka gak tau Saya pertanyakan Akhirnya gini Sebutkan Berapa kilogram E-e yang dihasilkan Kebo Dalam satu hari Tidak ada yang bisa menjawab Kecuali anak itu Anak itu menjawab Pelan-pelan Setelah dia Melawan keragu-raguannya Karena gak pernah menjawab Dia ngacung Dia jawab Dan jawabannya benar Akhirnya apa Dia bangganya luar biasa Dia pulang Pulang dari sekolah Ngomong sama temen-temennya Aing tadi bisa gak jawab itu Dia terus-terusan itu Sampai diulang besoknya Dan akhirnya apa Dia mendapatkan motivasi belajar Sejak saat itu Karena apa Untuk pertama kalinya Dia berasa Bahwa dirinya bisa menjawab Sama seperti temannya Luar biasa Jadi Kalau misalkan ditanya soal yang tadi itu Gimana caranya Kenali dulu siswanya Kita pasti akan menemukan Bagaimana cara mengajar yang baik Buat anak itu Yes Bagi tubuh tangan dong Bapak-bapak ini luar biasa banget ya Terima kasih Terima kasih telah menonton